Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel seputar Gcam Oke di video kali ini kita akan review Gcam Shemim di malam hari Dan juga config terbaru Dan untuk config akan kita review di Gcam Shemim versi 25 kali ini Yaitu config Shutter Magic by seputar Gcam Nah jadi seperti biasa nanti juga saya sediakan 3 format sekaligus Ada format bawaan, format EUV dan juga format JPEG Jadi config terbaru ini nanti support banyak sekali di perangkat Mediatek dan juga Snapdragon Dan config ini juga sudah support di Android 11 Oke jadi disini sebelum kita lanjutkan Seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar nanti kalian semua tidak ketinggalan video Gcam dan config terbarunya Tentunya dari channel seputar Gcam Oke jadi sekarang kita sudah ada di dalam Gcam Shemim 84 nya Dan untuk tampilan awalnya seperti ini Saat pertama kali kita menginstall Gcam Maka disini kita klik izinkan Kita izinkan aja sampai selesai Oke jadi seperti ini untuk tampilan awalnya Dan ini belum kita restore config sama sekali Masih standar Jadi disini harus kita restore config caranya kita masuk setelan Gcam nya seperti ini Setelah kita masuk setelan Gcam nya Kemudian kita scroll paling bawah Kita pilih yang opsi additional setting Kemudian kita scroll aja paling bawah lagi Kemudian kita pilih yang opsi config setting Oke disini banyak sekali ya teman-teman untuk opsinya Jadi untuk membuat foldernya Kalian klik dulu yang xml save victory ini Jadi nanti disini ketahuan akan tersimpan di folder mana Jadi untuk file config nya nanti kalian pindahkan di dalam folder Gcam Kemudian di dalam folder Gcam ada lagi folder config 84 Oke jadi disini kita pilih lagi yang opsi config save ini Kemudian langsung aja disini kita klik yang tulisan yes Ini nanti bertujuan untuk membuat folder Gcam Oke langsung aja disini kita masuk ke file manager Kita pindahkan untuk file config nya Oke seperti ini Kita cari file config yang udah kita download tadi ya teman-teman Oke ini dia shutter magic Dan disini saya menggunakan yang format auto Sebenarnya bisa juga saya menggunakan format yang UV Jadi untuk hp yang kamera 2 apinya level 3 ataupun level full Kalian bisa juga menggunakan yang format auto ya teman-teman Oke langsung aja disini kita pindahkan ke dalam folder Gcam ya teman-teman Kita cari folder Gcam Ini dia kemudian dalam folder Gcam ada folder config 84 Oke seperti ini langsung aja kita tempel Kemudian kita kembali Kita masuk lagi ke dalam Gcam C-MIM 84 nya seperti ini Nah untuk melistur config nya Sama seperti Gcam-Gcam lainnya ya teman-teman Kita ketuk aja 2 kali di samping tombol shutter seperti ini Oke kemudian kita pilih file config yang udah kita Kita pindahkan ke dalam folder Gcam Config 84 ya teman-teman Kemudian kita klik yang tulisan import Oke misalkan untuk tampilannya udah berubah seperti ini Berarti file konfigurasinya udah berhasil kita restore Dan di bawah sini ada beberapa fitur tambahan Di sini ada manual focus Kemudian di tengah ini ada manual ISO Kemudian yang terakhir di sini ada manual shutter speed Kemudian di bagian pojok kanan sini ada aux line ya teman-teman Yang terdiri dari kamera utama Kemudian kamera ultrawide Dan juga kamera makro Kemudian di bagian atas ini ada pengaturan AWB Kemudian ada auto nightshade juga Oke tanpa berlama-lama Seperti apa untuk hasilnya Langsung aja kita ke reviewnya Oke teman-teman Jadi di sini saya akan review Untuk mode kamera terlebih dahulu Dan di sini kita matikan untuk nightshade-nya Kita cek lagi untuk rinciannya di bagian sebelah kiri di sini HDR-nya kita pakai yang HDR disempurnakan Itu rasio gambar kita pakai yang standar Oke kita tapkan ke objeknya seperti ini Dan ini AWB-nya kita off-kan Langsung aja kita shoot Oke nice Kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai Dan di objek yang sama ini Ini saya akan tes mencoba 3 gambar ya teman-teman Yaitu ada kamera bawaan Kemudian mode kamera auto nightshade-nya kita on-kan Kemudian mode astrofotografinya Jadi nanti bisa kita bedakan Antara ketiga hasil tersebut Oke kita cek untuk hasil yang barusan Nah jadi seperti ini untuk hasil dari mode kameranya Dan ini auto nightshade-nya kita matikan AWB-nya kita off-kan Ini sebetulnya untuk hasilnya Bagus Cuma di sini sayangnya untuk exposure-nya sedikit Lebih gelap ya teman-teman Karena auto nightshade-nya kita matikan Dan ini detailnya masih kelihatan Oke selanjutnya di sini kita coba Mode kamera Di sini auto nightshade-nya kita hidupkan Dan di sini AWB-nya kita on-kan Oke kita coba lagi Masih di objek yang sama Kita tap kan ke objeknya Langsung aja di sini kita shoot Ini tanpa mode astro ya teman-teman Dan ini untuk prosesnya Membutuhkan waktu sekitar 5 detik ya teman-teman Oke untuk hasilnya Udah berhasil Dan kita cek Untuk hasil yang barusan Nah teman-teman Jadi seperti ini ya Untuk hasil dari Gcam Cmim84 Menggunakan config shutter magic by seputar Gcam Wow kalian bisa lihat sendiri Ini untuk hasil mode kamera biasa loh Dan ini auto nightshade-nya kita hidupkan Kemudian AWB-nya ini kita on-kan Kalian bisa lihat sendiri Untuk tone warnanya benar-benar cukup bagus Dan ini real belum ada kita polis sama sekali Kalian bisa lihat detailnya masih cukup detail ya teman-teman Benar-benar cukup recommended Config ini kalian gunakan Baik itu di malam hari Ataupun di siang hari Oke next sekarang kita lanjut Kita coba untuk mode malam astro fotografinya Dan disini AWB-nya kita on-kan Masih di objek yang sama Kita cek untuk rinciannya di bagian sebelah kiri Ini untuk astro-nya kita hidupkan Kemudian disini untuk hasil gambar Kita pakai aja yang standar Kita tapkan lagi ke objeknya seperti ini Kemudian langsung aja disini kita hasil Oke ini untuk prosesnya sekitar 3 menit lebih Jadi nanti misalkan hasil muncul Langsung aja kita stop Nggak usah kita tunggu Sampai jeda waktunya selesai ya teman-teman Karena misalkan kita tunggu pun Sampai jeda waktunya selesai Nanti untuk hasilnya akan tetap sama Oke ini untuk hasilnya udah muncul Kita tunggu aja dulu Karena kalaupun kita tunggu sampai selesai Dia nanti untuk hasilnya akan sama teman-teman Karena dia ini untuk prosesnya Makanya lama seperti ini Dia proses penangkapan cahaya lebih banyak Kecuali kalian nanti mau coba shoot Mengambil foto light trail Oke langsung aja disini kita stop Dan ini langsung force close ya teman-teman Tapi kalian nggak usah khawatir Dia untuk hasilnya akan tetap menyimpan Kita cek untuk hasil yang barusan Melalui galeri seperti ini Oke jadi seperti ini teman-teman Untuk hasil mode astrofotografinya Geekcam Xemim 84 Menggunakan config shutter magic by seputar Geekcam Wah kelihatan banget disini Untuk perubahan tone warnanya Dibandingkan dengan mode Kamera auto night shift tadi Disini untuk exposurenya sedikit lebih Terang ya teman-teman Dibandingkan dengan mode malam biasa tadi Dan ini ibaratnya kita menggunakan mode malam biasa Karena tadi auto night shiftnya kita hidupkan ya teman-teman Dan ini mode astrofotografi Untuk tone warnanya disini sedikit lebih hidup Dibandingkan dengan yang tadi Jadi untuk kesimpulannya Untuk kedua hasil ini benar-benar cukup bagus Misalkan kalian nggak terlalu suka Dengan exposure yang berlebihan Kalian cukup menggunakan mode malam biasa aja Dan seperti ini ya teman-teman Untuk hasil mode malam biasa Ini kita menggunakan mode kamera Tapi auto night shiftnya kita hidupkan Oke ini untuk detail-detailnya pas banget Dan ini nggak mengalami over saturation Ataupun over exposure ya teman-teman Di bagian langitnya pun masih kelihatan cukup jelas Oke next sekarang kita lanjut Kita coba lagi di objek yang berbeda Oke kita coba lagi disini Untuk mode kameranya Auto night shiftnya kita on-kan Kita ganti objeknya Kita tapkan lagi ke objeknya yang seperti ini Langsung aja kita shoot Oke kita tunggu aja dulu Jadi teman-teman Misalkan kalian mau mengambil objek orang Menggunakan mode kamera Ataupun menggunakan mode portrait Nanti kalian jangan lupa aktifkan auto next shift ini ya teman-teman Supaya nanti untuk hasilnya lebih maksimal Dan lebih terang Oke kita cek untuk hasil mode kameranya Nah jadi seperti ini ya teman-teman Untuk hasil mode kamera dari Gcam C-min84 Menggunakan config setter magic by seputar Gcam Dan ini perinciannya tadi OEB-nya kita on-kan Wah masih kelihatan cukup detail teman-teman Nggak mengubah suasana malamnya Kalian bisa lihat sendiri Benar-benar cukup bagus Oke kita coba terakhir Ini kita coba untuk mode astrofotografinya Kita aktifkan Untuk rasio gambar Disini coba kita gunakan rasio gambar yang 16 banding 9 Oke kita Paskan dulu seperti ini Tidak kira udah pas Kita tapkan lagi ke objeknya Langsung aja kita shoot Nice Ini untuk prosesnya 4 menit Jadi nanti 30 detik berjalan Langsung aja kita stop Oke dan ini 30 detik udah berjalan Disini langsung aja kita stop Nice Kita cek untuk hasil yang barusan Melalui galeri Oke teman-teman Jadi seperti ini ya Untuk hasil dari Gcam C-min84 Ini kita menggunakan mode astrofotografi Config setter magic by seputar Gcam Wow untuk hasilnya cukup bagus Tone warnanya ini teman-teman Keren banget Kemudian detailnya pun masih kelihatan cukup detail Dan ini tadi menggunakan mode kamera biasa Auto next-setnya kita hidupkan Sama-sama bagus untuk hasilnya Jadi kalian sesuaikan aja dengan selera kalian ya teman-teman Oke jadi saya rasa cukup sekian dulu video kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan juga Gcam dan config terbaru lainnya Tentunya dari channel seputar Gcam Terima kasih atas waktunya